halo halo kali ini aku mau share ke kalian gimana cara pemasangan thumbnailnya ke YouTube nah jadi kemarin tuh banyak banget yang wa aku yang wa atau DM gimana sih caranya pasang thumbnail ke YouTube Nah jadi disini aku pakai HP ya aku pakai Android nah disini aku pemasangan thumbnailnya aku pakai UC browser atau pakai Google Chrome bisa atau teman-teman pakai Mozilla juga bisa terserah nah caranya gimana sih langsung aja kita sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya nah langkah pertama kita masuk dulu ke Google Chrome ya teman-teman bisa pakai browser atau pakai Mozilla nah disini aku pakainya Google Chrome nah kemudian di kolom pencarian itu kita ketik aja YouTube studio ya Nah disini sudah ada aku sudah ada YouTube studio tinggal kita klik aja Nah kalau misalkan teman-teman belum masuk ke akun Google teman-teman teman-teman perlu masuk dulu ya perlu login dulu nah disini langsung langsung aja lanjut ke studio kita tunggu dia masih loading ya nah kita sudah diarahkan ke YouTube studio ya kita sudah diarahkan ke dashboard ini kemudian kita langsung klik aja di bagian bawah itu ada analisis video kita klik analisis video nah kita sudah masuk ke analisis video nah kemudian di bagian kiri kita ada pensil itu ya ada gambar pensil itu edit kita klik aja yang gambar pensil itu nah terus kita masuk pada detail video nah disini teman-teman bisa edit video teman-teman nah disini langsung aja kita up the thumbnail kita klik jelajahi ya kita cari dimana gambar yang sudah kita buat tadi thumbnail yang sudah kita buat tadi nah disini kita akan masuk ke galeri karena tadi aku nyimpannya di galeri ya ada kita masuk aja ke galeri kita cari nah dia tadi karena aku editnya pakai kanva ya kita masuk aja kanva itu nah ini dia langsung aja kita klik gambarnya nah dia sudah masuk disini teman-teman kemudian kalau sudah seperti ini tinggal kita simpan saja simpannya ada di sebelah kanan ya teman-teman nah disini simpannya tinggal kita klik simpan kita tunggu dia sampai loadingnya selesai ya karena emang sekarang ini sinyal aku lagi nggak bagus jadi ini loadingnya lama banget kita tunggu aja nggak apa-apa dan kita harus sabar ya karena emang kita pakai ini jadi kita pakai Google Chrome jadi agak lama kalau misalkan kita langsung pakai aplikasi YouTube studio pasti akan lebih cepat ya jadi nggak perlu nunggu lama apalagi kalau jaringannya lagi bagus pasti akan lebih mudah nah ini sudah tersimpan kalau sudah tersimpan gini nah ini sudah tersimpan ya teman-teman nah kalau sudah tersimpan gini kita tinggal keluar aja langsung kita cek di YouTube apakah sudah tersimpan atau belum thumbnail yang kita pasang tadi nah kita tinggal masuk aja ke YouTube nah kita klik channel channel kita ya yang kita pasang thumbnail tadi nah ini dia dia sudah tersimpan di channel di video untuk thumbnail kita ya tuh kan gampang banget dan nggak perlu ribet jadi buat teman-teman selamat mencoba ала-teman BuhA uh saat 3 kejaan